Sementara itu ratusan pemudik warga Jember Jawa Timur diberangkatkan forum pimpinan daerah menuju berbagai kota di Indonesia. Seluruh akomodasi hingga tiba di tujuan tidak dikenakan biaya. Mudi gratis ini juga untuk mengurangi kepadatan kendaraan bermotor di jalan raya sekaligus menekan angka kecelakaan. Sebanyak 12 unit pus disediakan pemerintah Kabupaten Jember dalam program mudik gratis tahun ini. Mudik gratis ini diperuntukkan bagi warga Jember yang hendak pulang ke daerah asalnya untuk merayakan idul fitri di kampung halamannya. Mudik gratis kali ini diikuti oleh ratusan warga Jember dengan berbagai tujuan seperti Madura, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali. Hanya dengan menyerahkan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, warga akan mendapatkan fasilitas mudik gratis ini. Selain memberikan pelayanan kepada warga, mudik gratis ini juga sebagai salah satu cara untuk mengurangi angka kepadatan kendaraan. Di jalan raya dan juga menekan angka kecelakaan. Rutenya Jakarta-Jember, Jember-Madura, Jember-Surabaya, Jember-Jogja, dan Jember-Denpasar. Yang jelas ini bagian dari pelayanan kita untuk menyediakan angkutan transportasi gratis bagi masyarakat. Di waktu yang bersamaan, tiga unit bus pemudi gratis tiba di alun-alun kota Jember yang datang dari Jakarta.